Akhir-akhir ini muncul sebuah aliran. Dia mengaku aliran Quran. Gak mau ikut Rasul, aku ikut Quran aja. Ada satu agama yang dia itu mengaku bahwa aku beriman kepada Allah. Tapi, dia tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, maka dalam Al-Quran, dia masih dikatakan kafir. Terima kasih. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua satu keluarga. Saling tolong menolong dalam mentaati Allah SWT. Allah berfirman. Perhatikan ayat ini. Allah mengulang perintah ati'u dua kali. Ati'u Allah, wa ati'u Rasul. Tapi, untuk ulil amri, Allah tidak berfirman, wa ati'u ulil amri minkum. Enggak. Hanya pakai wa'u ataf. Wa'u ulil amri minkum. Mengapa? Pertama, bahwa dalam mentaati Allah SWT. Itu hukumnya wajib. Sewajib juga mentaati Rasulullah SAW. Jangan membeda-bedakan antara mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Maka sebuah ketaatan akan ditolak kalau tidak mengikuti Allah dan tidak mengikuti Rasulullah SAW. Akhir-akhir ini, muncul sebuah aliran. Dia mengaku aliran Al-Quran. Gak mau ikut Rasul. Aku ikut Al-Quran aja. Maka dia baca Al-Quran aja. Begitu sampai ada perintah sholat. Di Al-Quran kan gak ada cara sholat. Gimana cara rukuh, gimana cara sujud. Gak ada dalam Al-Quran penjelasannya. Tidak detil. Kapan waktu sholat subuh, kapan waktu sholat duhur, sholat asa. Gak detil dalam Al-Quran. Apa yang dibaca ketika rukuh, apa yang dibaca dalam sujud. Gimana tahiyatnya, tasyahudnya gimana. Aku tidak menentilkan dengan sangat jelas. Global aja. Dari Al-Quran, aqimu sholat wa adu sholat. Tegakkan sholat dan bayar nazakat. Akhirnya, dia sholatnya mengharap sendiri. Diterima gak? Diterima gak? Gak diterima. Gak diterima. Makanya, Allah ulangi dua kali. Ati Allah, Ati Allah. Menta ati Rasul itu wajib hukumnya. Seperti wajibnya menta ati Allah. Jadi, Inilah makna dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Aku siap taat kepada Allah Dan aku siap taat kepada Rasulullah. Otomatis sudah. Satu ditolak, Tertolak semuanya. Kalau ada orang mengatakan, Aku hanya ingin menta ati Allah saja. Tapi aku gak akan ikut rasul. Maka, Obamatis tertolak. Kata Allah, Dua-duanya harus sama-sama dita ati. Makanya, Kalau ada orang hanya mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah. Dahil Allah selesai. Belum? Belum beriman. Harus dilengkapi dengan syahadat yang kedua. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ada satu agama yang dia itu mengakui bahwa aku beriman kepada Allah. Tapi, Dia tidak memperiman kepada Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran, Dia masih dikatakan kafir. Allah masih mengatakan kafir kepada Al-Quran 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 Al-Quran. Sekalipun mereka mengaku beriman kepada Allah. Tapi karena mereka menolak kepada Rasulullah SAW. Maka mereka termasuk kafir. Jadi mentaati Allah dan Rasulullah SAW itu satu kesatuan. Tak terpisahkan. Ati Allah wa ati al-Rasulullah SAW. Rasul-Rasul yang lain. Yang tidak beriman aku hanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Kaum Samud telah mendustakan semua Rasulullah SAW. Padahal, Mereka hanya mendustakan nabinya mereka saja. Satu orang. Jadi mendustakan satu nabi. Otomatis mendustakan semua nabi. Itulah hakikat akidah dalam Islam. Ati Allah wa ati al-Rasul. Lalu kemudian. Mengapa ketika Allah berfirman. Wa ulil amri minkum. Allah tidak menggunakan perintah. Wa ati'u ulil amri minkum. Mengapa kau langsung. Wa ulil amri minkum. Wa wawuhnya disini. Wa wawuh atof. Nah ini pentingnya kau belajar di monahu. Di atofkan kepada ati'u yang sebelumnya itu. Jadi maksudnya gimana apa Ustaz? Maksudnya. Kalau ulil amri ini. Menta'ati Allah dan berasunnya. Ta'ati. Tapi kalau ulil amri ini. Tidak menta'ati Allah dan berasunnya. Maka kamu jangan ta'ati. Jadi. Ta'ati ini ulil amri. Selama dia. Ikut Allah dan berasunnya. Kalau yang dia perintahkan misalnya. Mengajak berbuat paksian. Kepada Allah dan berasunnya. Maka. Jangan kamu tak hati. Nah itulah hasil atof disitu. Apa kata Ubahkan As-Siddiq? Radhiallahu'ala. Ketika Ubahkan As-Siddiq. Dipilih sebagai khalifah. Setelah Nabi wafat. Dia berkhutbah. Ini khutbah politik pertama. Setelah Nabi wafat. Disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi. Dia ada khalifah pertama. Yaitu Ubahkan As-Siddiq. Apa kata Ubahkan? Lastu bikhairiku. Aku bukan termasuk orang terbaik di antara kalian. Padahal Ubahkan As-Siddiq terbaik. Kata Nabi. Seandainya. Ada Nabi setelah aku. Maka itu Ubahkan As-Siddiq. Karena itu pula. Abu Bakar As-Siddiq adalah. Yang pertama kali masuk surga. Dari kalangan. Selain Nabi. Setelah. Nabi. Selesai masuk surga semuanya. Ubahkan As-Siddiq. Yusufah peradih musuh surga. Selain Nabi yang pertama masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa? Karena Abu Bakar. Adalah. Yang tertinggi. Dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Tertinggi. Dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini contoh. Peristua Israq Mi'raj. Nabi cerita. Bahwa aku. Tadi malam. Diberangkatkan dari kota Mekah. Ke Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa langsung kelangganan. Tapi setuju. Selesai. Hanya sebagian malam saja. Nggak sempat itu malam. Wah cepat banget. Kata orang kafir Mekah. Ah mustahil. Mohamad bohong. Abu Bakar datang. Kalau yang berkata. Adalah Muhammad. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Aku beriman. Aku percaya. Karena dia al-amir. Dan tidak pernah dia bohong. Langsung Nabi mengatakan. Anta. Ya Abu Bakar As-Siddiq. Kamulah wahai Abu Bakar. Adalah As-Siddiq. Jadi gelaran itu diberikan oleh Nabi. Karena dia tingkat kepada Tuhannya. Di atas. Orang lain. Dan selalu percaya. Selalu yakin. Tidak ragu sama sekali. Tidak mempertanyakan. Nah. Anakku. Ayo belajar taat. Dengan sungguh-sungguh. Jangan membiasakan diri. Cari-cari alasan. Menghindar. Pura-pura sakit. Dan seterusnya. Ikuti aturan dengan baik. Karena aturan itu demi kebaikan kita semua. Jangan sampai melanggar aturan yang telah diletakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa alaih alihi wa sahbihi wa barakatuh. Teman-teman rahimahkumullah. Abi Amir mengasuh sebuah pesantren. Fad Institut. Pesantren Fad ini ada di Jakarta. Ada juga di Sukawami Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa. Dan mereka belum punya asrama. Belum punya masjid. Dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman. Membantu para penghafah Al-Quran adalah menyiapkan mereka. Punya masa depan yang cerah. Dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri. Karena dengan membantu mereka menjadi penghafah Al-Quran. Menjadi para ulama. Semua kebaikan yang mereka kerjakan. Setiap huruf dari Al-Quran yang mereka ulang-ulang. Kita semua kebahagiaan pahala. Bukan hanya itu. Nanti di alam akhirat. Di surga. Mereka akan datang. Menyambut kita. Dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdorasi untuk mereka. Kita akan diberi mahkota yang indah. Di pintu surga. Sehingga kita semua bahagia selamanya. Di akhirat. Ayo bergabung. Bantu para santri. Nyatim du'afa. Penghafah Al-Quran. Di pesantren fadil tafsir. Di Sukawangi Bongkong. Melalui pekening di bawah ini. Semoga Allah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.